Halo semua, Citor disini dan hari ini kita akan membahas tentang gimana caranya kalian bisa dapet artifact bintang 5 Oke, jadi gimana caranya kalian bisa dapet artifact bintang 5? Syarat pertama adalah kalian perlu ngumpulin yang namanya ini, Geoculus Oke, sekarang gue lagi mainin akun temen gue dan dia kebetulan juga belum nyelesain statue Geoculusnya dia Jadi hari ini gue bakal mainin akun dia buat nge-showcase misi-misinya Biar gue juga sendiri bisa ngejelasin kalian secara langsung misinya kayak gimana Nah, dia itu statuenya level 9 dan mau ke 10, itu butuh 30 Geoculus Ini gue udah ngumpulin 29 Geoculus dan Geoculus yang terakhir ada di atas sana Oke, 30 Geoculus sudah terkumpulkan, jadi saatnya sekarang kita ke statue Oke, buat kalian yang bingung gimana caranya ngumpulin Geoculus ataupun Animukulus dengan cepat Itu gue kemarin sudah bahas di video gue yang sebelumnya, yang gimana caranya kalian naik adventuring dengan cepat Itu ada sebuah website yang bisa kalian pake Kalau kalian mau tau website-nya apa itu bisa cek aja di video yang itu Nanti gue link videonya di deskripsi Dan oke, ini kita sekarang ke statue aja Terus kita worship statue-nya, itu 30 Geoculus Dan kita juga butuh 30 Geoculus, jadi kalau kita overall semua Dan ya, statue-nya juga sudah selesai, sudah aman Nanti kalau kalian misalnya sudah naikin level di statue-nya Liyue, itu kalian bakal dapet item Stone of Remembrance Yang bisa kalian pake buat quest ini, buat dapetin artifact bintang 5 Jadi kalau misalnya kalian sudah naik ke level 10, nanti kalian bakal dapet total 9 Stone of Remembrance yang bisa kalian pake nanti buat jalanin misinya Nah misinya dimana? Itu kalian perlu ke namanya Keyju Slope ini Kalau kalian lihat map besarnya, itu dia di sini, Keyju Slope Itu nanti kalian lihat di map ini ada yang bintik-bintik ini Ini adalah tower-nya yang perlu kalian masukkan Stone of Remembrance tadi Jadi akun ini sebenarnya sudah nerima misinya sih Tapi kalau kalian belum dapet misinya, itu artinya kalian belum pernah ke sini Itu nanti, kalau kalian ke sini nanti bakal ada semacam ya batu-batuan kayak gini Nanti kalian pencet F, itu kalian bakal ya baca statue-nya Atau, sorry, bakal baca batunya dan kalian ntar otomatis bakal dapet misinya, seinget gue ya Terus, nanti kalian bakal disuruh masukin batu-batu seperti ini Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah di sini kan banyak tower-tower kayak tadi gue bilang nih Nanti kalian ngampirin aja tower-tower seperti ini Nanti kalian bakal ke atas di sini Kalian panjat Itu harusnya ada seperti bagian muka Nah, ini seperti ini Ini ada seperti simbol mukanya di sini Jadi kalian ikutin aja, terus mencet F Nanti bakal bisa masukin Insert Stone of Remembrance Jadi kalian confirm aja Nanti langsung ada cutscene-nya Ya, langsung jatuh ya Nanti kalau kalian sudah masukin Stone of Remembrance-nya di 9 tower itu Ntar animasinya bakal membuka Apa namanya, ruin lah Anggap lah, ruin ini Yang bisa kalian masukin buat lawan musuh Dan kalian bisa dapet artifact bintang 5 Oke, ini biar lancar aja Gue nurunin grafis ya Karena ya Karena komputer gue ya agak Agak kentang buat mainin game ini Cuma gue maksa main game ini Karena seru banget Jadi ya maafkan ya guys ya Jadi ya hati-hati aja Karena di tempat ini agak rame Agak rame musuhnya Ini jujur aja sebenernya gue gak biasa pake akun temen gue Jadi gue bingung nih Biasanya gue pake Xiangling sama Jean Xiangling sama Jean Sekarang pake Kaching sama Diluc dan temen-temennya Jadi kita lawan aja ini Nanti kalian hampirin ini Ntar bakal otomatis lawan musuhnya Jadi kita lawan aja musuhnya dulu Oke, kalau kalian sudah lawan musuh pertamanya Nanti bakal muncul nih Si tukang gelinding-gelinding ini Si tukang gelinding-gelinding ini Ini gue paling kesel sih lawan momen-momen ini Jadi agak susah ya lawan ini Mereka semua ini Jadi ya hati-hati aja Bawa potion yang banyak Kalau kalian memang suka pake potion Gue lupa Kalau misalnya musuhnya nyala-nyala gitu Kalian hancurin aja Stone ini Seharusnya bisa sih Iya, hancurin stone ini Ntar dia bakal gak nyala Dia bakal nge-stun musuhnya Ini sebenernya ini sih Gue waktu ngelakuin di akun gue Sebenernya gue gak ini Gak matiin Gak matiin batu yang ini Jadi gue belum tau sih sebenernya sekarang Jadi ya dihancurin aja batunya Oke, kalau kalian sudah lawan dua tadi itu Ntar bakal muncul si ruin hunter nih Yang gede Jadi Dihancurin aja dulu Infuse stone-nya biar agak gampang Hati-hati aja ya guys ya Oke, kalau udah mati Itu kalian bisa lawan dia aja Langsung Ini Dia gak mau turun ya Ini yang gue benci nih Oke, dia ini Kita pake Cici Langsung pake aja Tapi dia tetep aja ya Gak mau Turun Ini hati-hati ya Ini bakal muncul dua orang kayak gini Ini benci banget gue Oke, jadi gue barusan mati Gara-gara gue gak bisa Gak biasa pake akun ini Gak biasa pake karakter-karakternya Jadi gue harus ngulang lagi Cuman kalau misalkan Sudah tadi sampe ruin hunter Dan kalian mati Kalian bakal ngulangnya Di ruin hunter juga kok Jadi Ya Kita tunggu aja lah Oke Maaf Masuk Gak Raad Gak Rei oke kok kan sudah bunuh dia bakal ke cutscene ini dan ya kalian bisa setelah ngambil loodnya dia kan bisa langsung ke tengah ini lalu kita bisa dapat artifact bintang 5 kita jadi tapi pertama awal kalian lood dulu ya ini precious chestnya dulu terus ada luxurious chest juga lumayan ini blablabla playmon oke playmon sebenernya kalian tuh bakal dapat item bagus nih dual ring itu nanti bakal gue bahas terus kalian bakal dapat artifact bintang 5 kalian jeng yep kalian dapet artifact bintang 5 dari misi ini lumayan banget nih Royal Flora jadi ini gue dapet status juga lumayan oke buat kalian nyari artifact bintang 5 tuh gas banget ya lakuin kalau level kalian kecil sebenernya kan musuhnya bakal ikutin world level kalian jadi kalau misalnya kalian masih masih world level mungkin 2 ataupun 3 itu masih oke banget tapi kalau udah world level 4 agak susah sih sebenernya tergantung karakter kalian juga kalau kalian sudah dapat artifact bintang 5 kalian jangan di close dulu videonya karena kalian bisa dapat mora banyak nih dari item yang kalian dapet tadi jadi kalau misalnya kalian kesini kalau kalian misalnya sudah ngambil questnya tadi harusnya bisa dilanjutin aja questnya ntar kalian bakal disuruh jual item ini dull ring ini yang bisa dijual dengan mora yang banyak jadi sebenernya kalian itu ada dua pilihan antara kalian kesini antara ke orang ini dimana kalian bisa jual ringnya itu sebanyak 200.000 mora lumayan banyak banget itu atau kalau misalnya bilang I need to give it some thoughts itu itu artinya eh nunggu dulu kita coba ke yang seller yang bawah ya atau kalian ke bawah sini dan kalian jual ke orang ini dimana dia tuh bakal ngasih kalian kalau nggak salah Rp180.000 oke Rp180.000 dan juga sedikit add-ons Erson sini apa itu nanti seinget gue itu dia ngasih 5 bintang 5 makanan bintang 5 seinget gue ya jadi which is itu jadi kalian pilih aja apakah kalian mau 200.000 mora doang atau 180.000 mora dengan 5 makanan bintang 5 kalau gua bakal milih Rp180.000 mola bintang 5 karena cuma Rp20.000 juga gampang banget nyari moranya Rp20.000 dan makanan bintang 5 tuh susah dicari jadi kita jual aja nanti kalian langsung dapat achievementnya kalian dapat adapt to temptation ini makanan bintang 5 nya dan Rp180.000 itu mora jadi lumayan banget kalian dapat primo jam juga tuh gua lihat-lihat dan ya dan ini dia makanan bintang 5 nya ini makanan bintang 5 nya ada 5 biji dan ini gua baru tahu nih ada delicious adapt to temptation ini gua lebih gua nggak tahu nih dapat tadi juga apa gimana ya apa mungkin punya temen gue gitu cuman yang pasti kalian bakal dapat 5 adapt to temptation Oke jadi gitu ya guys cara kalian dapat artifact bintang 5 dengan mengikuti misinya doang jadi sebenarnya saran gue sih kalian ngelakuin misi ini lebih cepat lebih baik jadi kalau misalnya world level kalian masih level 2 ataupun level 3 itu jadi lebih gampang musuhnya karena kalau udah level 4 udah agak susah sih tergantung karakter kalian juga sekuat apa so ya guys itu aja video hari ini makasih banget buat kalian yang sudah nonton sampai sini semoga kalian dapat hal-hal barulah dari nonton video ini dan kita bakal berjumpa di video selanjutnya bye-bye oh iya jangan lupa like dan subscribe ya guys ya like kalau kalian mau konten Genshin Impact lainnya oke see you guys you guys you